Saudara KG Media menggelar Lestari Summit 2024 yang menjadi wadah bagi para pemimpin dan praktisi sustainability untuk bertukar pikiran dan menginspirasi satu sama lain. Dengan mengusung tema Fostering Sustainability through Inclusive Local Practice and Policymaking, KG Media Lestari Summit 2024 diorganisasi oleh empat media besar di bawah naungan KG Media. Salah satunya, Kompas TV. Tak hanya diskusi dan ajang kolaborasi, pada pukul 7 malam ini akan berlangsung malam penghargaan Lestari Award untuk mengapresiasi para pelaku industri yang telah berjuang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Kami inisiasi untuk memberikan ruang bagi inisiator-inisiator terkait dengan ISG untuk mendapat apresiasi. Jadi ruang yang disiapkan untuk inisiatif-inisiatif yang baik untuk bumi. Apa yang kami pikirkan dari awal itu, ya ini bumi kita sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja karena pemanasan global, perubahan iklim juga jadi isu. Tapi kalau kita hanya mengeluhkan itu tanpa melakukan upaya, kayaknya kita nggak bertanggung jawab terhadap bumi. Dan upaya bertanggung jawab itu adalah membuat langkah yang konkret. Dari arena Lestari Summit 2024, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, apa poin bahasan utama dari diskusi Lestari Summit tahun ini? Tifal tentu yang utama adalah isu terkait dengan keberlanjutan. Tadi melalui panel diskusi, ini tadi terbagi dalam beberapa sesi, dibahas isu-isu yang berupa topik diantaranya adalah soal industri hijau atau ekonomi hijau, kemudian juga membahas terkait dengan energi terbarukan, kemudian juga membahas soal ekosistem blue carbon atau karbon biru. Nah, tentu saja dalam diskusi panel, tadi juga pematerinya atau narasumbernya adalah yang berasal dari pakar maupun juga praktisi-praktisi yang memang concern atau fokus di isu-isu keberlanjutan. Tidak lupa juga Lestari Summit 2024 ini juga mengundang unsur pemerintah, tadi ada dari Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada juga tadi Kementerian ASDM, Kementerian BUMN. Tentu tujuannya adalah untuk mendengarkan penjelasan atau pemaparan terkait dengan kondisi bumi saat ini, kemudian juga nanti ke depannya bisa punya gambaran bagaimana menciptakan kebijakan-kebijakan yang tentu pro pada keberlanjutan. Seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa memang Lestari Summit 2024 ini merupakan acara perdana yang digelar oleh KG Media, ada empat komponen yang terlibat, salah satunya adalah Kompas TV, tadi sudah disampaikan bahwa acara ini diselenggarakan atas latar belakang dorongan tanggung jawab untuk menjaga bumi kita ya, dari isu pemanasan global maupun juga perubahan iklim. Selain itu juga ada empat prinsip yang mendasari Lestari Summit 2024 ini digelar, yang pertama adalah inklusivitas, di mana kesempatan untuk menciptakan solusi yang adil dan berdampak luas dalam keberlanjutan, kemudian juga praktik lokal, di mana mengadopsi kearifan lokal yang bisa berdampak global, kemudian juga prinsip pembuatan kebijakan, melindungi planet dan memberi manfaat bagi semua pihak, mendorong langkah-langkah kecil untuk menuju masa depan yang lebih jauh dan bersih. Tadi rangkaian acara diskusi panel ini sudah berakhir sekitar pukul 6 sore, nanti acara akan dilanjutkan sekitar pukul 7 malam dengan malam penghargaan atau Lestari Award. Ada 12 kategori yang nanti akan diberikan penghargaan, ini tentu saja untuk mengapresiasi inisialan. ...yang telah berjuang untuk memberikan manfaat nyata bergerakat, khususnya di sektor lingkungan. Tentu kita akan lihat nanturi apa saja, kategori apa saja yang akan diberikan sebagai penghargaan kepada piator, sebentar lagi kita akan mencermati dan memantau bersama tentu saja. Tifal. Dari Jakarta Selatan, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih.